Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan saya Batsip Motor Kali ini saya akan menjelaskan cara dasar men-setting Juken Khususnya setting live atau setting dalam keadaan hidup Langkah pertama, silahkan Anda buka aplikasi Juken Sudah standby seperti di dalam video Setelah itu, silahkan Anda kontaknya di-onkan Setelah kontaknya di-onkan, silahkan Anda colokkan USB ke laptop Tunggu sampai proses buka dialognya Jadi buka dialog catmapnya Nah, biasanya jika Anda belum menginstall USB driver Tabel catmapnya ini tidak akan muncul Atau diam-diam saja begitu di colok Untuk aplikasi Jukennya dan USB drivernya Anda bisa download di www.bintangracingteam.com Silahkan disitu download Nah, ini acu yang saya gunakan Honda Vario 125 New ya Yang Racing Turbo Kita klik OK Nah, dasar dari setting Juken Untuk pertama kalinya atau bila mana pertama Anda membeli Yaitu Anda wajib namanya kalibrasi Kalibrasi ini fungsinya untuk menyelaraskan bukaan gas Antara handle gasnya itu dengan throttle body Kalibrasi ini kita klik Oke, ini cala kalibrasi ya Yang pertama di kalibrasi adalah pada saat posisi gasnya tertutup Jadi gasnya tidak usah dipegang-pegang Alias tertutup Anda klik save Nah, setelah itu muncul data save Kita OK Nah, jika kalibrasi sudah benar Biasanya ini angka minimum dan value-nya ini sama Atau mendekati lah Satu sampai tiga angka Tidak dipermasalahkan Yang kedua Kita kalibrasi pada saat gas pool atau gas penuh Nah, jadi Si handlenya kita buka penuh Gasnya kita poolkan Ya Setelah pool itu ditahan Jangan dilepas Ditahan Pada saat proses menahan itu Silahkan di save Pencet save Maka muncul lagi data save pad Kita OK Nah, ini biasa Maximum dan value-nya sama Sorry ya, agak belepotan Setelah itu Sudah beres Tinggal lepas lagi gasnya Oke Kita ke menu yang lain Kita exit dulu Boleh Di sini ada namanya Echo Limiter Nah, ini fungsinya untuk Membatasi Putaran mesin Jadi Misalkan kita batasi Di sini sudah sebelumnya 12.000 Kita batasi Misalkan 11.000 Kita klik 11.000 Klik OK Nah, biasa Bila mana kita sudah Klik OK Ini muncul seperti ini Kalau tidak muncul Biasanya ketutup ke dialog di sini Oke, kita OK Setelah itu Yang pentingnya lagi adalah Namanya Warming up dan star fuel Ini ada star fuel dan warming up Nah, warming up ini Fungsinya adalah untuk Membantu proses pemanasan mesin Biasanya kasusnya seperti ini Anda itu setting juga Pada saat posisi panas sudah bagus Begitu pagi-pagi Anda pertama kali menyalakan Misalkan berebet Nah, jika terjadi berebet Artinya Warming up Anda terlalu besar Jadi Silahkan Jika berebet Anda kasih minus Nah, ini contohnya Ini minus 40 Pada saat warming up Warming up ini Sebetulnya Suhunya itu Antara Batasnya itu 70-an lah 60-80 lah Kalau 80 ke sana itu Udah Panas Berarti udah siap Nah Bila Bila mana Pada saat mesin panas Oke Tapi dalam kondisi Mesin dingin Misalkan Bensinnya seperti Kurang Ya Kedigas Baga mau maju Misalkan ada Jedanya itulah Ngelag Biasanya Berarti Warming up Anda itu Terlalu kecil Silahkan Anda bikin Tambah Cara tambahkannya itu gampang Tinggal Anda klik aja Ke atas Untuk menambahkan Ke bawah Untuk mengurangi Atau Anda bisa Seperti ini Nah Seperti ini Misalkan 70 60 Misalkan Atau 30 Ini 30% Oke Jika sudah oke Misalkan Yang kita Sembalikan ke semula Minus 40 Klik oke Nah setelah klik oke Biasanya muncul data Subbed lagi Oke Ngerti ya Jadi Bila pada saat mesin Disetting panas Bagus Tapi begitu pagi-pagi Nggak enak Atau berebet Atau Kekurangan bensin Berarti Settingan warming up Anda belum Pas Ini Start fuel Jadi Untuk membantu Proses pada saat Starter motor Jadi Nah Parameternya Begini Bila Anda Men Starter motor Harus selalu Buka gas Sedikit Artinya Fuel star nya Ini minta Kecil Supaya Begitu starter Tidak perlu Buka gas Ya Nah sebaliknya Bila susah hidup Bisa jadi Fuel star nya Terlalu Irit Nah Terus ada kasus lagi Begini Begitu di starter Begitu di starter Ya Nyala motor tuh Dia berat dulu Baru Ketinggi atas Nah biasanya itu Fuel star nya Terlalu basah Oke Ya Jadi Fuel star ini juga penting Biar pada saat Starter awal Lebih mudah Sama Para caranya Sama kayak Warming up Tinggal Di ke atas Ke bawah Atau Main Main block Atau isilah Angka langsung Oke Nah disini Ada yang penting juga Namanya Auto correction Jadi auto correction ini Untuk mengkoreksi Settingan Misalkan Begitu anda udah setting Nih ya Di bawah Misalkan Main terabas lah Contohnya Kita misalkan Di rumah nih Udah bagus Motor enak Begitu terabas Keborosan Atau kiritan Silahkan auto correction nya Ini hitungannya ada disini Silahkan anda pelajari Nah Saran saya Intake correction nya ini Auto correction nya ini adalah 0,3 nilainya Oke Ini udah saya hitung Nah jika udah Biasa klik oke Sekarang kita ke inti Dari proses setting nya Intinya ya Kita Setting live Atau setting Dalam kondisi hidup Oke Ini udah muncul Gambarannya Silahkan anda Menyalakan motor Motornya sudah nyala Coba nyalakan lagi Oke Ini motornya sudah kondisi nyala ya Nah Biasanya pada saat proses Setting dalam kondisi hidup Ini Jika kita gas ini Akan Muncul warna-warna Jadi warna Biru Kuning Hijau Merah Coba digas Kecil aja digas Kecil digas Gas kecil Buka aja Oke ada ya Jadi ada merah Kuning Coba ada banyak Oke Jadi ada Merah Kuning Hijau Dan biru Nah Untuk dipahami Warna-warna ini Sebetulnya Tidak wajib Kita Menjadi patokan Kenapa Karena jika pada Sensor orisinil Ini kadang-kadang Tidak akurat Ya Tidak akurat Jadi Warna-warna ini Tidak jadi patokan Kecuali Jika anda menggunakan Juken 5 Pro Pasti akurat Jadi intinya Awas Jangan patokan pada Lampu merah ya Warna-warna Lampu merah ini Jangan jadi patokan Pokoknya cari Yang paling enak aja Kecuali Jika anda Menggunakan Juken 5 Pro Oke Lanjut Nah Seumpamanya Kita gas kecil Gas kecil Gas kecil Kita gas kecil Gas kecil Buka lagi Seumpamanya Kita gas kecil Nah Nah Bisa kita gas kecil Disitu Misalkan disini Kita ponis nih Oh disini Berebet Patokan kita Disini berebet Ini Kebasahan Misalkan Anda silahkan Iritin Dengan cara Klik kanan Klik kanan Kita blok dulu Yang mana yang Mau kita rubah Kita klik kanan Kita add value Oke Kita add value Nah Disini Patokannya Begini Jika ingin Mengiritkan Bensinnya Silahkan Anda Kasih Minus Jika untuk Memborosi Silahkan Anda Kasih Plus Oke Berarti ya Misalkan ini Tadi Oh ini disini Keborosan Kita kurangin Aja 7% Berarti Minus 7% Minus 7% Kita oke Klik oke Nah Jangan lupa Begitu Anda Kasih Angka Barusan Ini untuk Mengklik update Ini update Nah Update ini adalah Perintah untuk Mengesap Ya Jadi perintah Untuk Merubah angkanya Mengesapnya Kalau Anda Enggak Klik update Jadi Begitu Digas Angkanya Berubah Tapi Rasanya Sama Jadi Wajib ya Begitu Anda Rubah angka Wajib Klik update Dahulu Coba digas Digas Kecil Oke Dah Itu digas Misalkan Waduh Ini Terlalu irit Kita Rubah lagi Kita Tambah lagi Misalkan Tambah Dua aja Bang Oke Kita add value Add value Oke Sorry ini Baterainya Lemah Kita add value Klik add Nah Kita tambahkan Tiga Nah Terus kita Update Kita tambahkan Tiga Nah Bila kasus yang Gini Enggak Proxing Kita klik update Aja Di close Langsung kita Klik update Nah Coba kita gas Gas Oh Misalkan Settingan kita Udah oke nih Misalkan kita Settingannya udah oke Kalau sudah oke Udah beres semua Jangan lupa execute Karena Bila mana Nggak di execute Settingan Anda ini Nggak akan Tersimpan pada ecu Jadi percuma Anda setting Oke Wajib ya Klik execute Nah bila mana Anda udah Mengklik execute Muncullah Data subbed Seperti ini Artinya Proses setting Anda Udah Tersimpan di ecu Dengan sempurna Nah Jadi Setting ecu ini Tetap Harus menggunakan Ketajaman Piling juga sama Kalau Tidak menggunakan AFR Tapi Bagusnya itu Perbandingan Antara alat Dan feeling Begitu Cara simpelnya Sebetulnya Untuk setting ecu Untuk pemula ya Tapi ini baru dasar Sebetulnya Masih banyak caranya Nah ini saya bagikan Khusus buat Anda yang Ya Belajar-belajarlah Untuk konsultasi Silahkan hubungi saya Langsung ya Terima kasih Bersambung ya